Oke teman-teman di video ini saya akan membagikan tutorial cara melihat isi pesan whatsapp yang sudah dihapus atau ditarik teman-teman Nah disini buat teman-teman yang isi pesan whatsappnya sudah ditarik oleh temannya bisa menggunakan cara ini ya Untuk memulihkan pesannya atau melihat pesannya yang sudah dihapus tadi Nah disini langsung saya gunakan 2p sekaligus ya teman-teman Untuk memperlihatkan teman-teman Bagaimana cara untuk melihat pesan whatsapp yang sudah dihapus langsung saja Jadi disini saya buka langsung saja ya teman-teman Kedua whatsapp saya ini Nah untuk yang hitam ini saya gunakan untuk mengirim ya teman-teman Nah disini saya akan langsung contohkan saja ya teman-teman Untuk pesannya disini percobaan 1 seperti ini ya teman-teman Langsung kita kirim saja ke nomor saya yang satunya ini teman-teman Kita klik saja Kita kirim Nah disini sudah masuk ya teman-teman Yaitu pesannya yaitu percobaan 1 ini ya teman-teman Pesan saya Nah selanjutnya disini langsung kita coba hapus saja ya teman-teman Kita hapus Kita tarik Delete for everyone ini teman-teman Kita klik Nah disini sudah berhasil ya teman-teman Yaitu pesan ini telah dihapus Nah bagaimana untuk cara melihat pesan ini ya teman-teman Disini kita memerlukan sebuah aplikasi teman-teman Jadi disini tutorial ini berguna sekali ya teman-teman Apabila pesannya teman-teman sudah dihapus oleh temannya ya Jadi disini sangat berguna sekali Nah disini langsung saja Untuk aplikasinya disini langsung kita buka saja playstore Nah disini langsung kita ketikan saja ya teman-teman Kita ketikan quick shortcut Maker yang atas ini ya teman-teman Yang dalam kurung ini Pintas Quick shortcut maker dalam kurung pintas ini ya teman-teman Kita klik Nah ini dia aplikasinya ya teman-teman Disini sudah saya install aplikasinya Aplikasi ini berukuran kecil kok teman-teman Jadi Tak memakan banyak penyimpanan Ataupun kuota data Nah langsung saja setelah terinstall seperti ini Langsung kita buka saja ya teman-teman Untuk aplikasinya Nah disini ada pemberian tauannya ya teman-teman Aplikasi ini buat untuk android versi lama Dan mungkin tidak berungsi sebagaimana mestinya Coba periksa apakah ada update atau hubungi developer Kita klik oke saja Nah untuk cara Melihat pesan whatsapp yang sudah dihapus tadi Disini kita langsung ketikan saja untuk Masukkan kata kunci untuk menyaring Nah disini langsung kita kecekan saja ya teman-teman Nah buat teman-teman yang belum tahu Disini tutorial ini bisa digunakan untuk semua hp Semua merk hp bisa menggunakan tutorial ini ya teman-teman Jadi bisa digunakan untuk semuanya Nah selanjutnya disini masukkan kata kuncinya Disini langsung saja Kita ketikan saja Notifikasi Kita search Nah ini dia sudah muncul ya teman-teman Ada 4 ini Drive, layanan Google Play, notifikasi Notifikasi download Nah ini yang pilih saja yang bagian setelan atau pengaturan ya teman-teman disini Nah disini langsung saja kita pilih saja yang ini teman-teman Lock notifikasi Jadi disini sebenarnya disini Kita pilih saja Begini ya teman-teman pencariannya Lock notifikasi seperti ini Bila teman-teman menggunakan bahasa inggris Jadinya nanti teman-teman cari saja notification lock ya Setelan nah ini dia lock notifikasi Kita klik saja Kita buka Langsung kita pilih saja coba yang ini teman-teman Kita klik Nah jadi Tadi kan pesannya percobaan ya teman-teman Percobaan berapa tadi lupa saya Ada angkanya tadi Nah ini dia untuk melihat pesan WhatsApp yang sudah ditarik Kita pilih saja yang atas ini coba Nah ini dia yang mengatakan Ini Isinya pesan ini telah dihapus yang bagian ini ya teman-teman Android.tech Nah selanjutnya untuk melihatnya kita pilih saja yang kedua ini Kita geser saja ke bawah teman-teman Nah ini dia sama ya teman-teman Android.tech ini pesannya Pesan ini telah hapus Berarti yang ketiga ini teman-teman Kita klik Kita buka Kita geser saja ke bawah Nah ini dia ya teman-teman Yang bagian Android.tech Titik 2 Percobaan 1 Seperti tadi ya teman-teman Pesan yang saya kirim ke HP saya ini Dan sudah saya hapus atau sudah saya tarik Jadi teman-teman bisa langsung lihat saja pesannya disini Jadi trik ini sangat berguna sekali untuk teman-teman Yang mungkin pesannya sudah terlanjur dihapus oleh temannya gitu Dan teman-teman kepo atau ingin tahu ya isi pesannya itu apa Tapi disini ada kelemahannya ya teman-teman Disini kita hanya bisa melihat pesan yang berbentuk text saja Jadi untuk gambar dan video atau yang lainnya itu tidak bisa Tapi setidaknya dengan ini kita sudah bisa tahu ya teman-teman Pesan yang sudah dihapus oleh teman kita Jadi begitu ya teman-teman Untuk tutorial cara melihat pesan yang sudah dihapus di Whatsapp Semoga dengan tutorial ini dapat membantu teman-teman Yang ingin melihat pesan yang sudah dihapus Sekian dulu untuk tutorial kali ini Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Da-da-da Terima kasih telah menonton!